Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kompok 7 ingin presentasikan sebuah materi yaitu Kode Etik Kuru Indonesia Pengertian Kode Etik Kuru Secara harfiah, kode etik berarti sumber etik Etik berasal dari bahasa etik yang berarti watak Istilah etik atau etik jam mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia Etik berasal dari bahasa filsafat bahwa menjadi salah satu cabangnya Kode etik juga dipandas dengan itulah adab, moral, ataupun adab Etik artinya tetap susila atau etika atau hal-hal yang mengandungkan kesilaan dalam menurutkan suatu pekerjaan Jadi, kode etik adalah pola aturan pekerjaan, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan Ada pun pengertian kode etik menurut berbagai macam sebagai berikut A. Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1947 tentang pokok-pokok kepegawaian Pasal 28, Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa Pegawai negosifil mempunyai kode etik sebagai pedoman tingkal haku dan perbuatan di dalam dan luar kegiatan Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa dengan adanya kode etik ini Pegawai negosifil sebagai akurat negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap Tiga laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergolongan hidup sehari-hari B. Dalam pidata pembukaan kongres PGRI ke-13 Basuni sebagai ketua umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral Yang pedoman tiga laku, guru, warga bageri dalam melaksanakan pengoblian-pengoblian bekerja sebagai guru Unsur pokok kode etik guru Indonesia Satu, sebagai landasan moral, guru harus kerja keras, efisien, kerajinan, tempat waktu, prestasi, energetik, kerjasama, jujur, dan setia Dua, sebagai pedoman tiga laku, guru harus menciptakan paduan tatanah dan pengendalian tiga laku dalam kehidupan masyarakat Isi kode etik guru Indonesia berikut akan dikembangkan kode etik guru Indonesia sebagai hasil rumusan kongres PGRI ke-13 Pada tanggal 21-25 November 1973 di Jakarta Yang terdiri dari sembilan item sebagai berikut Satu, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berjiwa pantasila Dua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing Tiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan Empat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua mulit sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik Lima, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas Untuk kepentingan pendidikan Enam, guru secara sendiri-sendiri dan suak atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya Tujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan Lapan, guru bersama-sama memelihara, meminah, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian Sembilan, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintahan dalam pendidikan Tujuan yang ketiga adalah tujuan dan fungsi kode etik guru Untuk dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri Secara umum, tujuan mengatakan kode etik adalah sebagai kode etik yang merupakan untuk menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat Agar mereka jangan sangat memandang rendah atau remeter di profesi yang bersama-sama Yang kedua, untuk menjaga dan melihara kesejahteraan Yang dimasukkan kesejahteraan disini meliputi baik kesejahteraan batin, spiritual, atau permintaan Dalam hal kesan dari pihak luar pada anggota dan kepentingan, kode etik umumnya memiliki kepentingan yang berlatih pada para anggotanya Untuk melakukan permintaan dan kepentingan yang merupakan kesejahteraan para anggotanya Kode etik juga sering memiliki peraturan-peraturan yang bekerja mengatasi tingkah laku yang tidak balas atau tidak jujur Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggotan pengabdian, tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi Sehingga bagi para anggotan pengabdian dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan dan kepentingan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya Yang keempat adalah untuk meningkatkan pengabdian untuk profesi Untuk meningkatkan pengabdian untuk profesi kode etik juga memiliki norman rumah Dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan pengabdian para anggotanya Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian untuk organisasi profesi Untuk meningkatkan pengabdian untuk organisasi maka diwajibkan kepada setiap anggota Untuk sesuai aktif berpartisipasi dalam memiliki organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi Yang selanjutnya adalah fungsi kode etik guru Fungsi kode etik seperti itu sesuai dengan apa yang dimulakan oleh Gibson dan Mitchell Yang lebih menekankan kemadaan penting yang kode etik sebuah sebagai bedungan paksanaan tugas Profesional anggota suatu profesi dan kegiatan-kegiatan kegiatan suatu profesi Yang kedua, agar guru bertanggung jawab pada profesi Yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari wajah dan pertemuan penerima Yang keempat, agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kinerja masyarakat Sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat Sebagai profesi yang membantu dalam memasangkan masalah dan membangun diri Yang kelima, agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain Dan menggerangkan secara kurang proporsional Guru dihargakan mampu menjadikan kemampuan organisasi, dinamis, kooperatif Dengan teman-teman, siswa, penonton siswa, pimpinan masyarakat, dan dengan isi tugasnya sendiri Kansi pelanggaran kompet etik A, guru dapat dimaksikan tidak dihormat dari jabatan ini sebagai guru Satu, melanggar sempurna dan kerja jabatan Dua, melakukan perjanjian kerja pada kesempatan kerja bersama Tiga, melalaikan tugas selama satu bulan atau lebih secara terimakas B, sanksi terhadap guru diakasi terbuka Satu, terbulan Dua, peringatan tertulis Tiga, penundaan pemberian hak guru Empat, penurunan perangkat Sanksi pelanggaran kode etik A, guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan guru sebagai berikut Satu, melanggar sumpah dan janji jabatan Dua, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Tiga, melalaikan tugas selama satu bulan atau lebih secara terus menerus B, sanksi terhadap guru dapat juga berupa Satu, teguran Dua, peringatan tertulis Tiga, penundaan pemberian hak guru Empat, penurunan perangkat Penetapan kode etik guru Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang mengikat para anggotanya Penetapan kode etik lanjut dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh secara perorangan Melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota Yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut Oleh karena itu, kode etik guru ditetapkan dalam kongres PGRI yang dihadiri oleh suatu keputusan terbang dan pengurus se-Indonesia Dalam kongres yang ke-13 di Jakarta tahun 1973 Yang kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI ke-16 tahun 1989 di Jakarta Dan telah merumuskan kode etik guru Terima kasih telah menonton!